Halo guys, kembali lagi sama gue Daniel Hiramawan nih Kali ini guys, kita kedatangan lagi Satu temen baru ya Yang motornya bisa kita review Dan kali ini kebagian Satria FU Injection Nah guys, kenapa gue mau review motor ini? Karena parts modifikasinya Bener-bener cakep banget Dan gue kayak baru ngeliat, wah modifannya Minimalis tapi ganteng Keliatannya kayak gak terbaik modifannya Tapi ntar abis ini kita liat, apa aja yang di modif sama motor ini Karena keseluruhan Abisnya hampir 20 juta rupiah Jadi sebenernya udah dapet 2 motor ini Padahal gak pake spion, tapi asesorisnya bisa 20 juta Oke guys, langsung aja Kita liatin videonya Modifikasi apa aja di motor ini Pokoknya hari ini trik banget guys Tapi gak akan berhenti Untuk gue bikin video ya Untuk review motor keren ini Nah kita bisa liat di bagian depannya Ini batoknya masih full standar Karena dari pabrikannya udah full LED ya Dan itu lampu udah terang banget, udah cukup Terus juga cover plat nomornya Sama kayak motor gue nih, pake cover plat nomor Suzuki Jadi rapih banget Dan ini harganya murah guys Sekitar 20 ribuan atau 30 ribu lah Kadang kalo lagi event PRJ kemarin bisa dapet diskon 20% lagi Terus juga untuk depannya guys Kita bisa liat dia pake Force stabilizer dari KTC nih Force stabilizer dari KTC Yang mungkin secara tampilan Jauh lebih ganteng gitu ya Tapi fungsinya juga dapet Nah terus kita bisa liat lagi bagian depan Velg udah pake velg-velg Yang jadi idola di anak satria Yaitu Racingboy SP522 Dia udah di prepaint ya Ukuran depan 165 Dan juga untuk kalipernya guys Dia udah pake kaliper Nissin Samurai Ya dua piston Ini pakem banget Dicampur pake Selang rem dari TDR TDR Carbon Nah jadi mixnya bener-bener Elegan banget Dan juga performance-nya juga dapet Dari velg Racingboy juga performance-nya dapet nambah gitu Ini motor bersih banget pokoknya Ini velg-nya tulisannya bukan OZ juga Dan juga kalo dari band-nya ini Band depan kita liat pake Rosso Corsa 2 gitu Ini depan belakang pake Rosso Corsa 2 Biar performanya handlingnya mantep Karena itu soft compound ya Dan ini juga di bagian depannya Dia juga remodif Ini setang satria dari setang jepit Diganti pake setang RZR Terus kita liat di handle kirinya Dia udah pake grip dari Ariete Ini enak banget Gripnya sangat grippy Dan gak sakit di tangan pastinya Terus juga handle-nya dia ganti pake RCB lever E-series Ia warna biru Buat cocokin sama motornya gitu Terus untuk speedometernya ada sticker carbon ya Pake voltmeter juga Ada jam juga Ini sangat berfungsi sekali sih Nah harusnya sih satria gue atau R1 Pake beginian nih Penting Juga kita liat nih Di bagian kanannya Ini pake grip Ariete juga ya Seset gitu Pake bracket tabung WR3 gitu Pake tabungnya dari Racingboy Master RZB S1 Dan juga ini kita bisa liat karet warna biru Selangnya itu Selangnya pake Ariete punya Selangnya branded Nah terus lanjut Kita liat ke bagian bawah Nah Kalau misalnya ini guys Kita liat Partsnya udah diganti Dengan parts-parts carbon ya Dimodifikasi Dilapis Dan ini buat tampilan FUFI itu ganteng banget Pokoknya Nah kalau kita bisa liat lagi guys Ini carbon fibernya Semua Carbon keflarnya Dilapisin semua Keseluruh bagian Bodi Kasarnya Ini kita bisa liat dari Tempat radiator coolantnya Air coolantnya Terus dari deck bawah sini Terus dari tengahnya juga Ini untuk bagasi Satria FI Kerennya ada bagasi ya Terus bagian tengahnya juga Ini cakep banget Semuanya di full carbon Ya dan Makan Biayanya cukup mahal Gak cuma itu aja Tapi di sayap sampingnya juga Ya kayak motor Om Dian Widodo Dulu Di carbon Di carbon juga Bagian sampingnya Ini keren banget Sangat Rapih gitu ya Dan juga ini cover Filter di bawah juga Gitu Lanjut juga Ini carbonnya Seluruh bodi kasar yang kayak gue bilang Sampai ke belakang-belakang Sampai ke Lampu belakang ya Bagian atas bawahnya Sampai ke handle nya semua guys Handle belakang Buat pegangan Jadi Kita yang diboncing pun juga pegang Handle head on gitu Terus juga Ini nih cover box filternya Nah Ini dia Untuk suruh bagian Bodi kasarnya Udah menggunakan fiber Carbon Carbon kevlar gitu ya Gila ganteng banget Pokoknya motornya Nah sekarang kita lanjut Ke bagian samping kanan nih guys Bawahnya Untuk mesinnya juga Kita bisa liat Disini dia udah pake cover radiator Dari WR3 gitu Itu pake punya GSX Jadi PNP Ini juga bagian carbonnya Cakep banget Di bodi kanannya Pake selang-selang Samco gitu ya Terus Ini biar tampilannya Makin ganteng Dan juga Ini bagian Dari underbondnya Racingboy Racingboy S4 Cakep banget Ini digabung Pake selangnya Dari Ariete juga Ini Jadi Gak pake tabung lagi Terus juga Ini underbondnya Bisa dilipat ya Underbondnya bisa dilipat Sehingga kickstarternya Tidak mentok Nah ini kerennya dari Racingboy Itu dia dari dulu udah pentingin Untuk kickstarter gitu ya Nah ini plug and play banget Buat Satria VUFI ya Jadi Cakep lah modelnya gitu Nah abis itu kita lanjut ke bagian belakangnya nih Ini semuanya udah menggunakan Performance part ya Dan kita bisa liat disini ya Pake bracket hangernya itu Dari VGR ya Vincent Ampet tuh ya Tulisannya Pokoknya itu Posisinya pas banget sih Untuk bracketnya Untuk ini bisa di adjust Snack turun ya Jadi kenal potnya Mau nungging atau rendah juga bisa Nah ini Pake pipa dari WRX ya Disambungin sama Salancer R9 Titanium Nah ini R9 Titanium Barangnya udah langkah banget Pokoknya di pasaran Banyak juga yang nyari Tapi gak gampang nemuinnya Dan juga harganya juga lumayan fantastis Kalo ada Titanium ya Makan Pokoknya di atas 1,5-2 juta-3 jutaan Gitu Nah Ini untuk bagian sampingnya Pokoknya Menggunakan parts-parts yang cakep banget Branded ya Mantep Terus juga Ini bagian belakangnya Juga kita lihat Dia pake Kaliper RCB Ini model terbaru S3 sepertinya ya Pake selangnya juga TDR Carbon Ini parts-partsnya Motornya masih bersih banget Bener-bener apik Dan juga ini menggunakan Pelek dari RCB SP522 Nah Ini ya depan belakangnya Sama ya Nah terus kita langsung masuk aja Ke bagian belakang kiri nih Nah ini kan semua Partsnya ini udah semuanya Branded sekarang Di kiri pun juga branded Ini menggunakan shock Dari Racing Boy ya Racing Boy DB2 Nah ini shocknya Cakep banget ya Modelnya Warnanya juga ungu Jadi paduan motor itu Warnanya biru, ungu, hitam, putih gitu Jadi semuanya mixnya masih cakep Masih masuk Kalo frontenya aja tuh Sampai Carbon Gitu ya Dia juga gearnya menggunakan Triple S Ini ukuran 39 Ngikutin standar lah ya Ukurannya Karena performanya juga Mantep 39 gitu Nah Abis itu Juga kita masuk ke Bagian kirinya Underbone nya ini Racing Boy Untuk bagian kirinya Seperti ini nih guys Nah ini Ini bisa di adjust nih Kalo misalnya kaki kita agak kecil Ini bisa juga mundur Gitu Oke guys Jadi itu dia Semua parts yang udah di review Di motor Suzuki Satri FUFI ini Jadi motornya itu Dengan parts-parts cakep banget Oh gak lupa juga guys Kalo kita ngeliat disini Kok motornya kayaknya warnanya beda Of course Karena motor ini menggunakan Full wrapping Dari Radical Dia desain Seperti ini Dan ini sudah Ada Teknologi PPF nya gitu Jadi kayak anti scratch Tapi dia bukan yang healing ya Dan Menarik ya guys Kalo kita mau wrapping Seperti ini tuh Abisnya sekitar 800 ribuan Jadi Masih lumayan ya Masih worth it Gue kira 1,2 juta Nah jadi Jadi dia guys Untuk keseluruhannya Modifikasinya Kita lihat dulu overallnya ya Dari bagian depan Samping kiri Samping kanan Belakang Itu semua Menggunakan parts yang Keren-keren banget Nah guys Jadi Seperti biasanya Kalo kita udah ngeliat partsnya Abis ini kita langsung test aja Motornya seperti apa Feelnya Karena mesin ini standar Tetep aja kita bakal test Dan juga kita rasain Rasanya naik motor ini kayak gimana Oke guys Ini dia untuk video test ride-nya Oke guys Ini udah make sure kerekam ya Langsung aja ya Oke guys Kita sekarang masuk giliran Buat test ride motornya Si bro Mario ini Nah langsung aja Kita mau rasain ya Karena memang mesin ini standar Jadi pasti kita gak ngincer performance Tapi gue lebih mau rasain ya Remnya Handling motornya Bannya Dan juga shocknya Posisi ridingnya Ini racing boynya nih ya Praktis sekali nih Kita bisa engkol Langsung nyala Oke guys Gue jalan dulu Gak lupa Ini motor GP stiff Mantap Seperti biasa Kita review di depan Yuk Gas Oke kita sudah masuk Ke area dimana Biasanya gue nge-review nih Guys Seperti gue bilang Untuk performa ini Motor ini gak akan gue tes Gitu ya Kita udah tau mesinnya standar Ganti kenal pot Ini kurang lebih sama-sama Yang ada Di mesin standar gitu Nah Nah kelebihan motor ini adalah Dia udah menggunakan Performance part ya Yang buat nambah handling Dari pelak Ban Rem Shockbreaker Nah tapi Dari yang gue rasain ya Untuk posisi Ini posisi feeling riding dulu deh Biasanya kan gue comment di itu Untuk other bone-nya Posisinya Racing boy ini bagus Enak banget Kalau untuk Pakai-pakai Kayaknya lebih gak pegel gitu ya Dan gak separah api do gue Ini posisi enak banget Dan ini bisa diubah GP shift juga Nah untuk posisi standarnya juga enak Seperti biasanya Stang RZR itu selalu enak dipakai Gitu ya Dan meskipun dia kayak agak rendah Tapi Masih Toleransi untuk dipakai buat harian Masih enak banget Oke Untuk shock depan kita Kalau ngomongin pakai Stork force stabilizer Otomatis jauh lebih stabil Di Satria FU Jadi kinerja sama kenana itu Kinerja fork-nya Jadi bareng Tapi ini shock belakang Untuk Racing boy DB2 Mungkin ini disettingnya lebih ke Arah Daily Karena ini jujur Shocknya empuk banget gitu Ini buat berat badan kayak gue Yang cuma 60 kg-an Itu shocknya empuk banget Gitu ya Untuk koplingnya enteng Ini koplingnya udah menggunakan Kampas dan juga plat dari Suzuki RGR gitu ya Seharusnya lebih berat menurut gue Tapi Ini tetap enteng Masih enak ya Motor ini udah ganti coil juga Ganti open filter Verox juga Mungkin tadi Mungkin tadi juga belum gue sebutin ya Nah lanjut Abis ini Kalau ngomongin pelak Racing boy SV522 Gue Bilang feelnya Ya masih hampir sama lah Kayak pelak-pelak standar biasa Gue gak tau bedanya gimana Karena gue gak pernah pake performance Gitu Nah Tapi Ntar abis ini Gue mau tes untuk Sedikit lah Buka gas sedikit Untuk dengerin suara kenapa Dari R9 ini Karena kalau misalnya Gue denger secara langsung Di video gue Eh di kuping gue Soalnya agak cempreng guys Soalnya agak cempreng Ya Gak Bukan full ngebahas gitu Kayaknya ini memang Nampot memang Khusus race gitu ya Saringannya dibuat pendek Soalnya empuk ya Tapi ya bisa dibilang empuk Itu buat daily drivennya enak Oh gue lupa GP shift Sorry Water Wow Pake bans of compound guys Lengket Shocknya tuh sayang banget gitu Shocknya harusnya dibuat keras gitu ya Ini agak Membal Jadi ya Goyang 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 oke guys jadi gimana suaranya guys kayaknya ah suaranya memang ya cempreng banget gitu nalpotnya tapi habis ini coba deh gue cari spot untuk gue bisa geber-geber supaya kalian bisa denger deh gitu ya ah jadi untuk performanya kalau kita ngomongin memang ini sorry tuh sih bukan gua untuk menjelaskan atau apa maksudnya ini komper bisa dibilangin lebih kenceng motor Omidra kemarin jelas karena dia 230cc jauh banget dari 147,3 yang standar seperti ini apalagi semua kalau udah oprekan ya mesti dia udah nggak sehat gitu ya udah dewa gitu udah ganas nah jadi kalau di motor ini performanya standar ya tapi tetep bisa dibilang kalau saat revue FI standarnya aja udah ngajir sekali udah mantep guys Oke guys jadi ini gua coba mau cari spot dulu nih buat gua buat gua coba gas-gas nah sini nih ya di tengah kerumunan orang hahaha biarin nih buat yang penasaran ya sebelum gua tutup video test ride ini kita dengerin dulu suaranya nano hai 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 Oke, gue rasa udah cukup Kalau misalnya dibilang sama motornya si Ajis ya dulu Menurut gue lebih burutan si Ajis Kenapa? Karena Dia motor karburator Kalau menurut gue Karena karburator itu suaranya Lebih ngebas gitu, lebih bulat Kalau injeksi itu lebih garing ya Maksudnya lebih cempreng Ya, gak masalah ya Tetap-tetap nampot-nampot keren Tapi itu dia suaranya Kalau misalnya di Satria FUFI gitu ya Oke, ada tadi satu yang belum gue tes Yaitu pengeremannya Nah, kalau pengeremannya ini master rampnya Racing Boy dicampur nisin Itu gue langsung kosong ya Wah, itu pengeremannya ajib banget guys pokoknya Untuk pengeremannya Dan juga ini Racing Boy Master ramp racing boy Eh, master ramp underborne racing boy Dicampur juga kali perbelakang racing boy S3 Ini masih bisa ngerem guys Jadi underborne race ini Masih bisa diperuntukkan untuk daily juga Kenapa gue bilang bisa daily? Karena kebanyakan underborne itu Gak bisa buat ngerem dah pokoknya Apalagi punya gue itu cuma dikit banget Oke guys, jadi Nah, itu bener-bener dia terakhir Abis ini langsung aja Gue balik ke tempat tadi Gue mulai bikin video Nah, oke guys Jadi itu dia untuk videonya Kita udah review nih Vue Fi Modifikasinya elegan banget Pokoknya head-down lah Parts-partsnya gitu ya Kita juga tadi udah coba Gue coba teseran juga ya motornya Jadi intinya adalah Yang didapet dari motor ini Sama kayak gue juga Jadi motor ini tuh Lebih pentingin Looks Tapi gak lupa Sama namanya Kenal vote Gak lupa sama namanya handling Jadi motor ini masih dapet looks Tapi juga performance-nya ditambah Maupun dari segi power Tambah sedikit Maupun juga dari handling Gitu ya Jadi keseluruhan Memang motor ini Cocok banget buat harian Udah enak banget ya Meskipun gak pake spion Gak pake plat nomor ya Dan gue mau say thank you banget Buat bro Mario Yang udah pinjemin motornya ya Temen-temen Kalau misalnya mau nanya soal motor dia Beli partsnya dimana Modifnya habis berapa Tadi gue udah bilangin hampir 20 juta Lebih detail bisa tanya dia aja Dan kalian cek di deskripsi Parts modifikasinya apa aja gitu Tapi kalau misalnya ada something Yang bertanyain boleh Ke instagramnya dia disini Dan juga Kalau misalnya tanya Tanya apapun soal motor Misalnya mau tanya ke gue Silahkan ke instagram gue juga disini Dan kalau misalnya kalian Mau keep update Nah stay tune di channel gue juga Thank you guys for watching See you in the next video Bye 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 bye